Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat buku kita baca Buku tipis ini Buku ini hanya 90 halaman Judulnya adalah Sosialisme Indonesia Berisi mengenai Dua kuliah umum dari Hajri Ruslan Abdul Ghani Di depan mahasiswa di Malang Mengenai Sosialisme Indonesia Jadi bukan Sosialisme di Indonesia Tapi Sosialisme Indonesia Dari judulnya sudah kelihatan bahwa Ruslan Abdul Ghani menyatakan bahwa Ada yang dibilang namanya Sosialisme Indonesia Buku ini dicetak oleh Yayasan Prapanca Dicetak oleh Percetakan Negara Dan hanya dicetak 100 ribu Eksemplar Ini ada pengulisan kecil disini Bab-bab yang ada di buku ini Sosialisme adalah bukan Di bab dua adalah Sosialisme bukan Suatu paham baru dalam masyarakat Indonesia Ini dijelaskan oleh Ruslan Abdul Ghani Bahwa Bung Karno itu sering sekali Meniru atau mengutip Perkataan Sang Dalang Yang menggambarkan adanya Kerajaan Duorowati Yang disimpulkan sebagai sebuah kerajaan Yang Toto-tentrem Kertora Harjo Gemahri Pahloh Jinawi Nah disini Menurut penulis Bung Karno Tidak membuktikan bahwa Cita-cita negara dan masyarakat Adil dan makmur Yaitu masyarakat Sosialis Indonesia Juga Di tahun 1990 Ruslan Abdul Ghani mencatat Adanya ajaran Kiai Samin Seorang petani di Bluro Atau Surosentiko Yang mengepalai 2300 kepala keluarga tani Yang mempunyai tataran Masyarakat Sosialisme Menurut Ruslan Abdul Ghani Yaitu Hak milik kolektif Dan cara pengolahan tanah Secara kolektif Dan gotong royong Dilengkapi dengan aturan pembagian hasil Menurut Kepernuhan dan keadilan Nah Itu beberapa bukti Yang disampaikan oleh Ruslan Abdul Ghani Bahwa Sosialisme bukan suatu paham baru Dalam masyarakat Indonesia Di bab tiganya Dia mengatakan Mengenai sosialisme Menceritakan mengenai sosialisme Menurut ajaran Marx dan Engels Di bab empat Mengenai pengajar-pengajar utopis Sosialisme Bab lima Mengenai perkembangan Scientific Sosialisme Dan di bab enam Ini ada pilihan Paham sosialisme Untuk Indonesia Nah dia Di bab enam ini Menyatakan bahwa Paham sosialisme Indonesia Adalah pilihan Buat Rakyat Indonesia Kenapa Dia Poin-poinnya adalah Karena Sosialisme itu Menurut Ruslan Abdul Ghani Lahir dari Kemiskinan rakyat Di poin keduanya Paham sosialisme ini Kenapa kok Menjadi sosialisme di Indonesia Cocok untuk Indonesia Adalah karena Pengaruh kaum sosial Demokrat Belanda Yang ketiga Adalah bertumbuhnya Menjadi PKI Jadi paham ini Sudah tumbuh menjadi PKI Jadi Partai Komersi Indonesia Di tahun 20 Terus Adanya usaha Untuk mensintesir Islam dan Maksis Nah ini menarik Buat saya Karena Haji Agus Salim Pernah melakukan Debat terbuka Dengan Semaun Di tanggal 6 Sampai 10 Oktober Di dalam sebuah Kongres Sarikat Islam Nasional Di Surabaya Yang berjudul Debat Haji Agus Salim Dengan Semaun Mengenai Sosialisme Maks Dan Sosialisme Islam Bayangkan di tahun 21 Para kaum intelektual Indonesia Melakukan debat terbuka Mengenai paham Sosialisme Dan Dicoba mencari Sintesirnya Antara Islam dan Sosialisme Atau Maksisme Di tahun 24 Haji Omar Said Cokro Aminoto Juga menulis Mengenai Islam Dan Sosialisme Tahun 24 Ini bayangin Saya sendiri tidak bisa Membayangkan bagaimana Kalau saat ini Misalnya diadakan Debat terbuka Mengenai Sosialisme Dan Demokrasi Mungkin Ini luar biasa Buat saya Betapa demokratisnya Masyarakat Indonesia Di tahun 21 Itu yang Poin D Poin E Adanya usaha Untuk Mencintasir Islam Maksisme Dan Nasionalisme Ini dilakukan oleh Bung Karno Terutama Yang Akhirnya Memunculkan Paham Marhenisme Ini adalah Paham Yang Dimunculkan oleh Bung Karno Ketika Dan Terinspirasi Dari nama Marhenisme Ini adalah Salah seorang Petani Di Bandung Selatan Yang ditemui oleh Bung Karno Jadi Marhenisme Itu dijelaskan Secara Singkat Di sini Adalah Siapakah Marhen Kaum Marhen Itu adalah Unsur Kaum Proletar Indonesia Atau Kaum Buru Unsur Kaum Tani Melarat Indonesia Dan Kaum Melarat Indonesia Yang lain Jadi Marhenisme Itu menjadi Sebuah Asas Sebuah Cara Perjuangan Dan Serta Asas Dan Cara Perjuangan Jadi Dijelaskan Secara singkat Di sini Mengenai Marhenisme Di bab Tujuhnya Ruslan Abdul Ghani Menyatakan Pelaksanaan Sosialisme Dewasa Ini Dewasa Ini Tentu saja Mengutip Di tahun 1961 1962 Yang Secara Lebih Jelas Ruslan Abdul Ghani Menyatakan Adanya Depernes Dan Lain Sebagainya Terus Penutup Ini yang Kuliah Umum Pertamanya Itu Kuliah Umumnya Nah Yang ingin saya Garisbawahi Adalah Di tahun 21 Sudah terjadi Debat terbuka Mengenai Sosialisme Dan Islam Menurut Saya Itu Sebuah Hal yang Sangat Demokratis Dimana Kaum Intelektual Kita Pada saat Itu Sudah Melakukan Sebuah Debat Ilmiah Membawa Suatu Paham Yang Saat Ini Kayaknya Agak Tabu Dibicarakan Yaitu Paham Sosialisme Dan Didebat Terbukakan Dengan Islam Luar Biasa Mungkin Itu Aja Nanti Di Video Kedua Akan Saya Bahas Mengenai Kuliah Umum Keduanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh